Halo semua, selamat datang di Youtube Sasana Digital dan kali ini kita akan membahas cara membuat judul produk untuk tarik pengunjung kebayang dong kalau yang jual online tapi bingung harus nulis judul produk apa eh udah nulis judul tapi gak ada yang berkunjung karena yang tulisannya atau kata kunci yang dipakai gak match sama yang orang-orang cari sebelum itu kita bumper dulu nah kali ini kita akan fokus ngomongin judul produk tapi kenapa sih judul produk ini jadi topik penting supaya bisa nanti pengunjung pada dasarnya kita tahu kalau orang nyari kebutuhan di marketplace itu gambarannya kayak gini kita namain dengan marketplace buyer's journey atau tahapan seorang buyer membeli sebuah produk di marketplace nah pada dasarnya orang kalau udah ke marketplace itu biasanya udah tahu kebutuhannya mau apa jadi udah pengen nih aku mau beli baju kah atau aku mau beli baterai kah atau aku mau beli makanan kucing misal gitu nah ketika mereka udah milih misalnya mereka tiba-tiba ke Shopee atau ke Tokopedia gitu ya nah mereka akan langsung ke kolom pencarian nah dicari itu di sebelah atas kan langsung ngetikin kata kunci nih misal kalau makanan kucing ya ngetikin makanan kucing Royal Canin misal atau makanan kucing whiskas atau makanan basah makanan kering nah dari berbagai kata kunci itu kalau mau produk kita nongol atau terlihat di halaman pertama dan akhirnya orang tertarik untuk berkunjung kita harus lolos dulu nih dari seleksi kata kunci dan masing-masing kata kunci itu dia punya persaingan sendiri misal kalau kamu jualan fashion cewek misal ya terus fashion cewek ini kamu jualan atasan wanita mungkin blues atau mungkin cardigan atau sweater nah cara nulisin judul per produknya itu juga ada trik yang bisa ditiru supaya misal harga kita Rp80.000 ternyata market tuh jualnya atau kompetitor tuh jualnya Rp60.000 maka harus banting harga dong nah biar kita nggak bersaing sama yang marketnya Rp60.000 kita harus pilih kata kunci yang ketika orang ngetik yang muncul tuh produknya yang mahal-mahal sehingga produk kita terlihat lebih murah nah itu seleksi kata kunci nanti bakal ada seleksi produk misal udah di klik tuh berdasarkan fotonya udah bagus harganya udah oke ulasnya udah banyak nah nanti ini next step aja kita bahas di tips selanjutnya terus biasanya orang juga akan milih dari yang muncul di halauan pertama akan milih 3 yang terbaik berdasarkan harga foto dan ulasan lalu dia akan nanya tuh ke penjualnya ada nggak, ready nggak, bisa dikirim hari ini nggak atau bisa pengiriman GNT atau Leon Parcel misal baru dia akan pilih satu yang terbaik biasanya yang paling responsif dan yang paling dekat itu akan dipilih nah tapi kita bahas dulu yang kata kunci aja kita akan bahas dulu gimana kita bisa lo seleksi awal dari audience gitu pas nyari orang tuh nemunya produk kita bukan produk yang lain nah contoh kayak gini ya tiga produk ini punya harga yang berbeda dan mereka punya penjualan yang cukup tinggi ada satu yang di dekat kota itu ada kabupaten Bandung sama kota Bandung kita bisa tahu bahwa setiap harga itu punya marketnya masing-masing ini kan semua atasan wanita ya ada yang ditulis ketika aku nyari atasan wanita terbaru yang nongol tuh produk ini ketika aku nyari atasan wanita kekinian yang nongol yang ini dan kalau produknya premium biasanya pakai kata-kata yang agak inggris-inggris gitu jadi long slave wanita misalnya kayak gini dan yang muncul baru yang ini dan ini juga ada iklan nah iklan ini muncul juga di kata kunci yang ini artinya pas strategi nginklan pun kita juga gak akan terlepas dari yang namanya kata kunci produk nah ini penting ya nah caranya gimana sih supaya kita bisa ngerti atau supaya kita bisa gak bingung lagi untuk nentuin kata kuncinya apa misalnya produknya A kita harus kata kuncinya apa pakaian wanita terbaru pakaian wanita kekinian nah kurang lebih tips-tipsnya kayak gini yang pertama kenali dulu pasarnya bos jadi kita kenali dulu pasarnya apakah dia kelas ekonomi kelas bisnis atau kelas eksekutif oke katakanlah kelas ekonomi ya habis itu bahasa apa yang digunakan sehari-hari apakah bahasanya bahasa gaul atau bahasa gimana nah biasanya kalau kelas ekonomi bahasanya itu bahasa-bahasa yang cukup umum yang ketiga riset kata kuncinya nah terus untuk riset kata kuncinya kita harus pakai tiga platform google, shopee, tiktok nanti masing-masing ada fungsinya aku akan jelasin nah yang keempat tinggal pilih dan kombinasikan nah katakanlah kita punya target market nih namanya Mbak Ana nih Mbak Ana lagi nyari rok span hitam untuk kuliah dan magang nah maka kalau Mbak Ana yang kategorinya kelas ekonomi bahasanya bahasa umum nah kita harus terkat-terkat dulu bahasanya kita harus nge-list apa yang sudah kita pikirkan contoh yang saya pikirkan itu adalah rok hitam kain rok hitam bahan rok span hitam rok hitam rok kuliah rok magang nah ini adalah bahasa-bahasa yang sudah kita pikirkan dan awam di orang-orang nah setelah kita punya bahasa ini kita coba satu deh rok hitam span atau rok span hitam gini ya kita cari dulu di Google diketik nah maka akan muncul rekomendasi seperti ini ini disimpen dulu atau di screenshot atau buka new type mungkin terus dicatat boleh terus kita buka lagi ke Shopee dengan kata kunci yang sama rok hitam span nah disini ada muncul juga ada panjang sekolah pendek nah yang TikTok kita juga lakukan ini rok span hitam atau rok hitam span nanti kalau kita cari di HP di sini tuh akan muncul orang lain juga mencari atau penelusuran orang secara rata-rata jadi rata-rata orang tuh nyari di TikTok dengan kata kunci apa nih contoh disini rok span hitam kerja premium nah kita udah tanda ya ada kata yang terulang sama yaitu panjang panjang dan disini ada rok span hitam kerja premium nah kerja premium ini sengaja dipilih karena cukup unik nih artinya orang kalau nyari ini masih sedikit kemungkinan persaingannya dan kalau rok span rok hitam span panjang dan rok hitam span panjang ini ngebantu untuk sebagai kata kunci utama kurang lebih gambarnya kayak gini kalau kita kombinasikan rok span hitam panjang kerja premium nah di kerja premium ini bakal jadi kata kunci kedua untuk nge-sortir apakah kita mau target pelanggan yang umum atau pelanggan yang memang punya budget agak lebih karena tentu kalau kita nanti ketikin contoh ya contoh kita ketikin nih kita coba ketikin misal tadi kan ke Shopee kita nah kita coba tes nih rok span hitam panjang kerja premium nah disini akan muncul rok-rok panjang dan tinggal dicek kalau aku pakai kata kunci yang ini dan kira-kira misal produkku atau produk anda atau produk kamu masuk di list ini kira-kira bakal masuk gak nah disini ada nih satu produk yang berhasil tembus belum ada penjualan tapi warganya murah nah ini memungkinkan untuk dia menang di persaingan ini nah disini juga ada disini juga belum banyak nah disini belum banyak produk yang ulasannya sampai ribuan artinya kalau kamu punya produk disini dengan foto yang cukup oke dan kamu juga ada video produknya ngejelasin maka kata kunci ini akan jadi potensial atau persaingan yang cukup mudah untuk dimenangkan karena belum banyak nih yang sampai ribuan paling cuma satu lainnya ini ratusan ini dua nah belum banyak belum banyak banget apalagi kalau disini kan belum ada kota awan ya yang di depan ini belum ada ini kota Bandung tapi iklan kita coba cek nah di kota Bandung satu nah ini berarti kemungkinan produk ini akan lebih cepat lakunya tinggalnya kita cek optimasi tokonya dan ini dia udah nerapin gratis ongkir ekstra jadi oke banget hmm di kota Bandung Jakarta Jakarta ini kota Bandung nah ini dia juga pakai yang harganya cukup premium ya gitu ini juga sangat memungkinkan tinggal nanti kita cek optimasi tokonya gimana nah artinya kalau kamu bisa punya kombinasi produk sorry kombinasi judul yang tepat kamu akan punya market yang mudah untuk dimenangkan emang hasilnya kayak gimana sih kalau kita bisa punya market yang mudah dan dimenangkan nah ini gambaran aku pernah testing di toko-toko baru jadi aku buat toko baru terus kita dari tim sasaran digital langsung terapin nih strategi yang kita coba buat nah disini kalau di Shopee dengan kategori fashion wanita dia ningkat dari Agustus langsung ningkat ke September ningkat-ningkat nah kalau total pengunjungnya meningkat nah ini ya orange garis orange-nya ningkat maka penjualan juga akan meningkat ngikuti nah di Tokopedia pun sama pertama produk dilihatnya cuma 3 ribu habis itu turun pendapatan juga turun habis itu naik nge-boost pas udah optimasi kata kunci nah pendapatnya juga langsung naik nah akhirnya disini kita melihat bahwa orang-orang itu nyari dengan kata kunci yang berbeda-beda ini kan ada yang nyari rok hitam sepan untuk sekolah ada rok hitam sepan pendek nah maka setiap kata kunci ini punya persaingan yang punya karakter persaingan tertentu bisa dari harga foto bahan nah sebagai penjual online kita harus pintar-pintar milih nih mana persaingan yang kira-kira kalau produknya ditaruh situ produk kita bisa menang atau masih ada kemungkinan untuk menguasai market nah mungkin untuk tips sekarang cukup sekian singkat aja silahkan dipraktekkan daripada kita bikin tips yang panjang tapi gak dipraktekin dan kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar kalau suka silahkan like jangan lupa juga jangan lupa juga subs dan juga share ke teman-temanmu yang mungkin juga jualan online oke sampai bertemu di video selanjutnya selamat menikmati Terima kasih telah menonton!